Intro Terima kasih ada masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung mempersilahkan teman-teman dari Universitas Binus ya untuk bertanya, mengkritik apa sebetulnya tanggapan mereka soal jugaan penggelembungan suara partai politik tertentu. Dalam hal ini kebetulan yang dituding adalah penggelembungan suara yang dilakukan oleh PSI. Oke silahkan siapa? Halo selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan aku Anastasia Putri dari Binus University dan aku adalah ketua himpunan mahasiswa hubungan internasional Binus University. Seperti yang kita ketahui ya Pak, kalau Indonesia ini merupakan negara demokrasi dan salah satu proses demokrasi ini adalah melalui pemilu. Nah jika adanya penggelembungan suara dalam pemilu ini, sebenarnya apa sih dampak jangka panjang penggelembungan suara ini terhadap proses demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses dan penyelenggaraan dari pemilu ini? Serta hal lengkap apa sih yang harusnya diambil untuk mengatasi hal semacam ini terjadi di masa yang akan datang? Terima kasih. Oke, satu lagi silahkan. Oke baik, selamat malam Bapak-Bapak dan semuanya. Perkenalkan saya Sevanus Bintang dari Binus University sebagai sekretaris umum dari organisasi HIMHI. Saya ingin menanyakan sekaligus mengkritik satu hal. Saya ingin bertanya mengenai dampak setelah isu ini menggelembung. Nah, banyak berita lembaga juga bahwa sulit itu sendiri mengatakan bahwa ini merupakan salah satu pelanggaran dari pemilu itu sendiri. Dan kita tahu bahwa pelanggaran itu memang sulit dibuktikan. Meskipun itu bisa dibuktikan ke depannya, mungkin nanti bisa dibuktikan apakah operasi sayang anak ini bisa dibuktikan bagaimana itu bisa ditanggapi oleh Bapak-Bapak sekalian. Dan saya ini sedang mengkritik kenapa sih bahwa sulit sampai saat ini masih diem saja. Apakah bahwa sulit saya masih istilahnya sekarang itu kayak masih dipuk-puk oleh para mereka itu. Segenis saya terima kasih. Terima kasih. Siapa mereka itu? Kita harus undang bahwa sulit ya. Karena bahwa sulit emang susah untuk diundang ya. Masa curiga udah mengal. Silahkan Bang Reh, Bang Reh dulu. Kita waktunya sebentar aja nih, udah mau closing tadi. Apa dampaknya dengan adanya dugaan? Gimana sih tadi orang-orang di depan ya? Apa dampak dari penggelembungan suara ini terhadap iklim demokrasi kita? Kemudian mencegahnya gimana? Pertama adalah akan muncul anggota legislatif si Duman yang mendapatkan suara dengan cara nyolong. Gitu lah kira-kira itu. Jadi di DPR itu ada anggota DPR dari suara yang dia colong. Gitu kira-kira gitu ya. Nah yang kedua adalah apa yang Anda tanyakan tadi, tingkat kepercayaan terhadap pemilu akan drastis menurun. Sehingga apapun yang dilakukan oleh KPU di mata masyarakat itu seperti apa namanya itu, ya tidak dapat dipercaya gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada tiga. Kalau yang berhubungan dengan masalah hukum, sekaligus tadi menjawab apa yang saya mau katakan tadi sebetulnya, ya tentu solusinya kepada dua tempat. Ada ke KMK terkait dengan selisih suara, ada ke Bawaslu terkait dengan pelanggaran gitu. Tapi kalau ia bersifat politik, ya angket. Nah sekarang ketika Bawaslu tadi disebut kurang mumpuni menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ini, kurang bergerak. Istilah saya Bawaslu ini sekarang sibuk nyari pasal tapi untuk tidak, bukan untuk menindaklanjuti kasus, sebeliknya untuk mengatakan kasus tidak ada gitu loh. Jadi ya sibuk nyari pasal-pasalnya itu. Nah oleh karena itu, kalau terkait dengan tadi misalnya dugaan ada intervensi presiden terhadap pelaksanaan pemilu, penyelesaiannya tentu tidak di Bawaslu, tidak di MK, penyelesaiannya itu adalah di hak angket itu. Nah oleh karena itu kita dorong angket untuk memastikan bahwa tidak ada pekekuasaan yang dipergunakan demi kemenangan elektoral, baik individu maupun partai politik tertentu gitu. Oke sekarang ke Bang Ciko sekaligus closing statement, nanti saya kasih waktu satu-satu. Itu Bang Ciko, kalau misalnya nanti pada akhirnya PDI Perjuangan aja sendiri ya nih yang menggulirkan angket partai-partai lain pada gak mau gimana? Ya gak apa-apa. Kan gak bisa kan minimal dua fraksi. Yang penting kami sudah berusaha, kami sudah mendengarkan apa yang disuarakan oleh konstituen kami. Nah jujur ya kalau partai politik ini kan bergerak kan bukan hanya karena elit-elitnya ingin bergerak. Bergeraknya ada dasarnya, dasarnya adalah suara-suara dari bawah. Saya sendiri belum pernah menemukan suara dari konstituen PDI Perjuangan dan saya cukup banyak berinteraksi walaupun langsung maupun dari media sosial. Tidak ada satupun yang mengatakan untuk berhenti menyuarakan menggulirkan hak angket. Nah itu satu. Tapi saingnya. Temuan kompas 62, sekian persen. 62, sekian persen untuk hak angket. Nah ini kan cukup aneh ya. Sementara katanya Pak Prabowo yang didukung oleh Pak Jokowi menangnya 58 persen. Nah ini kan menjadi pertanyaan lagi gitu. Artinya memang hak angket itu harus. Saya ingin ikutan jawab sekali ya. Itu jadi closing statement saya. Dampak sosialnya tadi yang belum disampaikan oleh Bang Re ya. Dampak sosial dari tadi pelanggaran-pelanggaran, kecurigaan-kecurigaan. Dampak sosialnya itu bisa dua. Satu, social unrest. Social unrest itu rakyat bisa berontak dengan harga bahan pokok sekarang yang begitu melonjak dan dia tahu suaranya dicolong untuk memenangkan salah satu paslon. Itu bisa. Yang kedua adalah pada jangka panjangnya rakyat sudah tidak mau lagi memilih. Rakyat sudah tidak lagi percaya pada pemilu. Pemilih nanti turun drop dari 50 persen pemilihan di atas 50 persen menjadi lebih dikit. Yang show up untuk ke TPS hanya sedikit. Nah gimana caranya untuk tidak terjadi itu semua? Ya itu tadi kembali hak angket. Karena apa? Yang salah harus bisa dibilang salah dan yang benar harus bisa dibilang benar. Dan output dari hak angket memang kalau kita mau bicara ekstrimnya adalah pemaksulan presiden. Kalau memang dia dianggap salah melanggar hukum. Tetapi banyak output-output lain yang sebenarnya juga gak kalah penting. Artinya apa? Peraturan-peraturannya akan dirubah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran dan kecurahan. Saya mau ke Pak Amir. Bagaimana nih meskipun sudah 65 persen P3 mengawal suaranya supaya gak tercuri lagi gimana? Supaya gak nanti harus bersuara lagi? Ya karena sekarang ini posisi rekapitulasi sudah ada di tingkat kabupaten. Tentu lebih mudah untuk mengawal. Itu posisinya. Jadi sekarang kalau kita lihat di internal P3 sekarang ini sudah agak tenang dengan posisi setelah rekapitulasi. Setelah kemarin pokal. Si rekap ini yang sempat drop kemudian muncul di teman-teman dari kami baru saja tadi siang mengumpulkan semua ketua DPW dan DPJ seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan informasi dan memang sebagian besar bahkan sudah selesai di kabupaten. Artinya data itu sudah angkap. Jadi sudah aman ya P3 ya PD ya. Jadi gak akan vokal-vokal lagi? Bukan persoalan vokalnya. Vokalnya itu tergantung. Kalau persoalan vokalnya P3 itu tergantung apa yang kita menjelaskan. Aku pikir tergantung elit. Oke jadi P3 masih belum mikirin ya angkat ya. Oke saya mau ke Bang Ade. Bang Ade ini kalau kemudian nanti PSI akhirnya gak lolos parliamentary result gimana? Ya gak apa-apa lah. Kan kita... Gak sedih? Ya pasti ada sedihnya. Cuman ya gak apa-apa. Saya kan memang aktivis dari dulu. Jadi kalau sekarang nanti saya ngadu... Bang Ade ketua umumnya? Enggak ketua umumnya juga gak ada masalah sama sekali. Gak pernah punya persoalan. Dengan itu jadi kalau PSI sampai gak lolos ya gak apa-apa. Kita kan memang masuk ke DPR tujuannya melawan korupsi, melawan intoleransi. Tapi kalau sekarang tidak di DPR, pertama yang masuk DPRnya banyak loh di berbagai daerah terjadi kenaikan yang luar biasa sampai 400 persen. Mereka yang akan menjalankan peran tersebut. Kami di luar dan kami akan menyerang siapapun ya apakah DPR, apakah pemerintah yang terus melakukan korupsi dan intoleransi. Tapi memang saya ingin tanya sebetulnya sama mahasiswa yang tadi nanya. Keliatannya kalian emang percaya ya bahwa PSI itu melakukan penggelembungan suara. Ya itu kan hak mereka. Gak, gak saya mau nanya. Saya nanya makanya. Saya kan tadi nanya, wajar dong publik itu curiga. Saya gak nyalahin mereka. Kalau ketua umumnya bukan anak presiden, pasti mereka gak akan curiga. Anda percaya bahwa memang Jokowi itu cawe-cawe agar PSI menang karena PSI dipimpin oleh seorang anak presiden. Itu kan pertanyaan saya ya. Ya usyukur-syukur kalau barusan ada bilang. Nanti dijawab kalau habis selesai show ya. Dipikirkan dulu. Kalau dalam tradisi kita gak mengatakan tidak itu. Diam bisa ya. Atau menjelaskan bahwa mereka percaya. Oke diam itu juga iya berarti. Jadi percaya ya oke. Banyak-banyak percaya gak ada Bang Ade. Mereka curiga. Iya karena politik itu curiga Bang Ade. Oke mas J terakhir. Ini sama-sama dosen nih. Iya mas J waktu kita udah habis nih. Dampaknya tadi kan udah dibilang tuh selain menurunkan kepercayaan publik, sosial antras. Apa tuh? Ya demokrasinya menjadi tidak berwarna kan. Untuk lembaga survei tiba-tiba kemudian partai seorang yang menggelembung di atas hasil dari quick count lembaga survei itu kan juga buat lembaga survei gak ini? Iya kalau apa namanya. Gak menimbulkan pertanyaan juga? Iya tentu menimbulkan pertanyaan. Kan fungsi pokok dari quick count sebetulnya kalau kita belajar dari negara-negara terutama pincenal dari Filipina. Itu adalah nama resmi quick count itu sebenarnya adalah PVT. P-V-T bukan pipa ya bukan. Iya ya ya. Itu PPC. Parallel boot tabulation. Tabulasi suara secara paralel. Maksudnya KPU ngitung, kita ikut ngitung. Apa fungsinya? Untuk menjadi perbandingan. Kalau nggak ada perbandingan, situ bisa bikin apa aja. Gitu loh. Jadi nah kalau ternyata hasil quick count kali ini jauh di luar berbeda dengan hasil KPU. Begini pengalaman misalnya contoh ya 2014 sama 2019 selisih suara partai-partai hasil real count KPU yang diumumkan secara resmi dengan hasil suara partai-partai berdasarkan quick count itu hanya dikisaran 0,1 sampai 0,2 selisihnya. Iya berarti kan sangat rizik. Sangat, kalau istilah polisi sangat presisi. Oke ya 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 ya. Tadi kan disebut polisi kan. Polisi tentara gitu. Nah kalau sekarang apa namanya. Bedanya jauh sekali. Bedanya jauh sekali. Itu kan menimbulkan distress juga kepada lembaga survei. Sekaligus mungkin juga distress kepada pemilunya. Penyelenggaranya. Karena pengalaman selama ini dari tahun 2004 sampai dengan 2019 hasil quick count itu selalu cenderung hanya berbeda sedikit sekali. Dan itu dibuktikan bukannya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia yang melakukan hal-hal praktik yang sama. Kita lihat nanti apakah betul-betul ada dugaan pengelembungan suara yang dilakukan untuk mendongkrak suara partai tertentu dalam hal ini adalah partainya Bang Ade. Karena kalau itu terjadi mungkin para surveyor, polster juga bingung kenapa hasilnya bisa beda antara quick count dan real call. Sementara untuk suara partai lain cenderung sama. Sementara cenderung sama gitu. Nanti kita tunggu tanggal 20 ya. Kita tunggu rekapitulasi resminya tanggal 20 Maret nanti. Kita akan lihat hasilnya nanti dari KPU. Dan setelah ini akan ada sentilan dari komisi.co terkait dengan dugaan pengelembungan suara PSI. Kita harus jadat lebih dahulu jalan kemarah-jalan bersama kami di Political Show. Terima kasih.